hai oke guys selamat berjumpa lagi dengan cewel dragon di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai flame gun ataupun touch ya kalau yang seperti ini biasa disebut juga dengan touch nih aku sebenarnya udah beli banyak banget warahwiri beli yang model kayak gini Hai emang kalau baru itu bagus maksudnya itu adalah fungsional seperti ini untuk cetak-cetak biasanya ini juga masih fungsi seperti ini tapi kalau udah udah apa namanya udah tua itu dianya suka gangguan gangguan jiwa juga jadi tidak berfungsi lagi ya karena begitu terus kemudian suka bocor-bocor di harian sini masih kalau kalau dikanti gas baru biasanya bocor dan ini juga agak sedikit rusak makanya aku beli yang baru mencoba dengan spesies yang baru kita adu aja mas bro yang versi ini kepalanya seperti ini dan kepalanya seperti itu yang kuningan ya kalau ini yang kuningannya hanya di tengah aja sih kalau yang ini tuh kalau yang ini di tengah aja untuk kuningannya sedangkan ini adalah kuningan semua albron saya ibaratnya seperti itu dan ini bagian moncong depannya itu seperti ini nah kita akan coba dan adu mas bro ini masih fungsi apaan ini wow wow udah rusak ini ini dibikin sini bocor-bocor terus ah payah banget ya yang ini bocor-bocor coba yang ini ini bocor-bocor apa enggak kita coba aja mas bos udah lama nggak dipakai sih uh mayan kalau ini masih bisa dipakai sepertinya oke 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 kita ini versi lama mas bro ini udah enggak ada apannya udah enggak ada cetet-cetetnya karena rusak ya biasa kalau udah-udah tua gitu suka rusak sendiri buat cetet-cetetnya cetet-cetet buat merjigin api biar topnya itu nyala ini pakai korek api dulu weh fungsi pos tapi dundutan ya kalau yang ini udah nggak bisa kenceng lagi mas bro kalau yang ini udah nggak bisa kenceng lagi setelahnya segini oh tuh ini kalau dianya udah tuir suka meletup-letup sendiri mas bro kalau yang model seperti ini suka meletup-letup sendiri akhirnya mati meletupnya itu bukan nyala tapi meletup mati deh dia begitu makanya aku sering banget ganti warna wiri model-model yang seperti ini dan aku mencoba versi yang baru semoga saja versi yang ini itu lebih awet ya karena barangnya sepertinya bagus tapi kelemahannya itu enggak ada enggak ada cetek-ceteknya seperti ini jadi nggak bisa langsungnya lah nggak bisa mempercetikan bunga api dan nggak bisa langsung nyala gitu ya dan ini pun ada cetek-ceteknya cuman udah rusak juga percuma ya setengah pakai barang seperti itu nah kalau ini harus pakai korek jos korek gas ataupun bisa juga pakai yang lainnya yang penting bisa menghasilkan itu ya apa namanya api gitu mas bro nah kelebihannya itu kalau yang model seperti ini tuh dianya itu bisa di setel untuk oksigennya nah disini tuh kain yang apa keluar itu butane ini namanya butane bukan iya ini LPG butane ya jadi kalau disini tuh oksigennya itu bisa di ini dengan memindahkan platnya ini mas bro kalau pindahkan seperti ini nah tuh dia itu apinya akan berbeda ataupun beralih fungsi ataupun berubah bentuk ya apinya tuh nah seperti ini tuh nah ini cuman menggunakan satu lubang saja dia apinya modelnya seperti ini istilahnya dia menggunakan gemuk butane oksigennya cuman sedikit tapi kalau kita buka seperti ini total semuanya nggak ada yang ketutup dia itu kayak kencang gitu mas bro kalau ditambah gasnya pun semakin kencang Hai jos mantap kali nah ini versi apinya seperti ini uh obrongas enggak ini kameranya oke dan ini harganya pun nggak jauh berbeda masuk dengan yang itu mungkin agak sedikit mahalan yang itu tapi cepet rusak menurut saya pribadi ya saya mencoba yang versi seperti ini dan saya mencoba juga untuk ulir-ulirannya ini mantap kayak enggak gojrak gitu mas bro kalau yang ini suka gojrak sendiri sih kalau baru sih mah bagus tapi kalau udah lama gojrak sendiri ini bisa dibuka sih mas pos ini buat masuk mungkin yang pengen tahu dalemannya itu seperti ini Hai susah Hai susah bukannya nggak sini nah kalau aku telanjangin seperti ini jadinya Hai tuh biasanya ini ada kelemahannya Masro biasanya itu suka bocor disini kemudian kadang juga bocor disini ya mungkin karena udah warau ini dipakai jadi ada yang bocor karena ini barang bodol jadi kalau tahu kelemahannya kalau dilihat dari sisi klipnya ataupun katupnya lebih panjang yang ini ya daripada yang ini ini belum bodol Masro jadi belum tahu tentang kelemahannya mungkin nanti kalau pembagian agak lama nanti dia baru ketahuan dimana tingkat kelemahannya seperti itu mas kok enggak 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 pakai yang versi LPG itu kalau aku pakai versi yang LPG itu susah untuk di apa namanya dipindah-pindah gitu Masro kalau aku kan sukanya pindah-pindah dari sini terus pindah ksono karena kan ini fungsional buat manasin segala macam yang kiranya butuh dipanasin ya Masro ya aku seringnya buat manasin besi kemudian untuk manasin per juga dengan catatan itu adalah material yang kecil ataupun mudah untuk dipanaskan dengan totnya semacam ini kalau besinya tebal ya otomatis menggunakan yang namanya las itu ya las oksigen las asetilin las oksigen las LPG menggunakan batang daripada cutter biar cepat panas gitu cutter ataupun blender ya blender kalau ini untuk barang-barang yang kecil mungkin Masro yang biasa kerja seperti ini mungkin Masro pengen cacal yang versi seperti ini pengen coba juga ya karena ini termasuk barangnya aku juga baru tahu dan mudah-mudahan sih tetap baik-baik aja sampai nanti bodol ya mudah-mudahan seperti itu kalau nanti di tengah jalan kau suka meletup-letup berarti kualitasnya sama saja aku belum apa namanya belum memakai yang lama karena ini baru aja di unboxing enggak di unboxing sebenarnya baru dipakai begitu aja kalau di unboxing ada kertasnya kalau ini udah dipakai oke dan buat kerja juga enak-enak aja karena mungkin barang baru gitu ya Masro ya dan semoga saja keawetannya itu terus terus bergulir ya woi terus bergulir karena ini sistemnya kayak pulos-pulosan itu Masro enggak ada apa ya enggak ada disininya cuman itu streaming streaming aja nggak kayak ini kan ini agak kayak ya kuningan di tengah mungkin kalau kuningannya udah lemah gitu susah buat nyala dan suka nembak-nembak dan semoga saja yang versi seperti ini tuh lebih awet Masro next time aku sharing tentang touch ini kalau udah bodol ya aku sharing buat sobat-sobat semua mungkin biar kerjanya itu lebih mudah ya karena kita akan sering menggunakannya versi seperti ini lebih portable dan lebih sederhana bisa juga untuk masak di luar rumah ataupun buat camping Masro Oke yowis apa kalau untuk fungsinya sendiri Masro untuk fungsinya sama dengan ini untuk memanaskan benda ya kita coba aja untuk memanaskan per ya sekalian kita review aja ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati